Intro Apa khabar Raya Malaysia? Semoga Allah sentiasa merahmati Saya menggunakan gadget kecil ini kerana saya bukan kerajaan Inilah yang boleh membantu saya kerajaan macam-macam Dia ada kenderaan banyak jentera banyak helikopter ada Saya inilah benda kecil yang berharga berringgit-ringgit Tapi insyaAllah rakyat sentiasa merahmati Yang berhormat, ini intro ya Yang berhormat, saya ucap terima kasih sebab Yang berhormat terus berada di sini Menteri Pertahanan dulu muka sirih ini senyum sikit Yang berhormat, saya ucap taniah sebab kerajaan kena bawa perubahan Madani lah kan Lepas ni bila kami ambil alih kami buang nombor baru pula ya Yang berhormat Berhas Yang berhormat speaker Tak tahu Yang berhormat speaker pergi tapi tidak Tapi beras yang paling tidak ada masalah di dunia Malaysia pada masa kini Tapi hari ini dah tak ada akut Ialah di Pelangai Dia panggil Pesta Pelangai Beras 5 kilo ada Beras 10 kilo ada Dijual dengan harga subsidi Dan 2 hari terakhir Dia bagi percuma Jadi Alhamdulillah Sewa-sewa 6 rumah 6 rumah Tiap-tiap rumah dapat 2 kampik Alhamdulillah Yang berhormat Dah bagi tidak ada masalah Dan saya bukan jenis orang yang nak pergi Report dan sebagainya Sesuai pada Allah SWT Tak ada apa yang telah dibuat Saya minta supaya Pesta Pelangai Yang Mohamad Dibuat di kawasan Feda yang lain Kenapa di Pelangai? Wahai orang-orang Feda Tidak Saya orang tak cakap pasal pelangai Saya cakap pasal pelangai Pelangai dan arah berpisah tiada Sebab saya duduk Tentang mungkin saya dua Saya duduk 2 minggu Tak bergerak pada sana Jadi Saya tahu hati budi Orang pelangai Dan Saya ucap taniah lah sebab BN menang Saya juga ucap taniah kepada PN yang dapat Tambahan 1000 uni Dan takziah lah sebab BN dapat kurang 2000 Jadi Itu keluukannya Saya minta supaya Pesta yang dibuat Di Pelangai Yang Mohamad Cuba buat di seluruh negara Pasti sudah tidak ada masalah beras Dan orang Ini bukan melawak yang amat Ini serius Dan Pemborongkan siapa Tak ada Tak akan berani naik harga Mereka naik harga Sebab kita buat terpencil Terpencil Tapi kalau seluruh negara Dilambatkan beras Tidak mungkin mereka boleh Menaikkan harga beras Jadi saya cari supaya Pesta pelangai Dipanjangkan di seluruh negara Yang Mohamad Speaker beri tambah Saya rasa banyak poin Floor ni Floor yang berhormat araw Masa Terima kasih Pada araw Ni setuju atau tidak araw Untuk menghadapi Kemelut Berkenaan dengan Beras yang Kalau boleh PRK ni Setiap minggu Beras ni Beras ni Biasa ada Terima kasih Yang perli sikit Tapi ini cadangan yang baik Lepas ni Yang Mohamad Percayalah Cakap saya Orang kemaman Siagalah Apa tu Rumah masing-masing Kemaman akan ada Pesta Beras Yang hebat Tidak ada masalah Tapi kita tengoklah Berdoa tempat-tempat lain Jadi pula Jadi Kita naklah Joakan kawan kita Mati ke Dan sebagainya Yang Mohamad Yang tu yang pertama Pesta pelang Yang Mohamad kata Ini bukan perli Yang Mohamad Ini serius Kalau beras telah Diselambatkan di seluruh negara Kerajaan isiarkan bahawa Selama seminggu Seluruh negara Akan dibuat Pesta pelangai Ataupun pelangai Apa-apakah Yang berkenaan Sudah pasti Beras tak mampu Untuk dinaikkan oleh Mana-mana pihak Nombor dua Yang Mohamad Saya dah sebut Yang Mohamad Dan yang saya dah cakap Di parlimen Yang Mohamad dah jawab Masalah IMK Berapa-berapa ni Saya kata Beras ni mungkin Ditiru Kotak ni Kampik ni Ditiru Yang Mohamad kata Ini tidak Ini cuma Social Media Saya tak skrin guys Social Media Yang Mohamad jawab tu Yang Mohamad Saya tulis ni Saya Yang Mohamad Cakap saya tulis Orang lain saya kurang sikit Yang Mohamad cakap saya tulis Masuk lembu matador Yang Mohamad Yang Mohamad Alau sikit Alau sikit Tampil-tampil Tadi cakap pasal Belas percuma tu Kena bayar ke Alau Kamu Kamu kata apa tu Bagilah ni Selendang selai Tak apalah Yang Mohamad Dia kawan saya Tidak lari gunung Dia kejar Lama-lama dapat bersama Okey Mari tajuk ni balik Itu Timbalan presiden Sedang Sedang mendengar Dengan kliti Dia pun salah seorang Yang akan terlibat nanti Yang Mohamad Mari tajuk ni balik Tajuk ni balik Bahawa Apa tu Tidak Yang Mohamad Nak ke mana lagi kan Pergi ke sana juga Tapi kalau tak mahu Tak apa Kami masuk No problem Okey Mari tajuk ni balik Yang Mohamad Di antara Sebab Beras ni Naik harga Yang Mohamad Kerana kita apungkan Beras import Yang Mohamad Bila keputusan dia buat Untuk mengapungkan Beras import Kalau kita apung Kita tetapkan harga Tak mungkin beras tempatan Boleh hilang Dia tak boleh simpan lama Dia tak tengok ugi Tiga bulan Beras ni akan Rosak Mak nak kata Dia cuma dalam tiga bulan tu Dia ambil kesempatan Untuk naikkan harga Jangan naikkan beras import Yang Mohamad Kita dah berjaya Dengan Bernas Tak boleh Naikkan Beras import Beras import ni Baru dinaikkan Tahun ni Saya tak selak Saya Dan saya tak tahu Bila naik Cuma Yang Mohamad kata Kerajaan akan Apungkan beras import Kenapa Saya minta maaf Pasal gudang Sebenarnya beras ni Tak boleh diperniagakan Kena bagi monopoli Kepada Bernas Untuk membolehkan Dia kontrol harga Kalau kita sebagi Semua orang masuk Orang yang nak masuk Perniaga Gudang duduk di mana Bernas sudah ada Gudang dan semua ada Logistik yang terbaik Dalam dunia Dia pegang oleh Bernas Kita nak apung kepada orang Tak boleh Sebab kalau beras Dia apungkan Dia akan melibatkan Penyudupan dan sebagainya Jadi Yang Mohamad Saya carangkan Nombor satu Jangan apungkan Harga beras import Yang Mohamad tahu Harga sekarang Ni saya hantar orang pergi beli Harga tempatan 5 kilo 13 ringgit Tapi semua pengampir Tak nak buat Dia buat Pemborong tak Peruncit Kedai tak nak beli Sebab keda kata Dia untung 5 persen Dia tak nak Jadi dia terpaksa buat Beras import 5 kilo Yang berharga 18 ringgit 5 persen Jadi itu sebab Beras 5 kilo tak ada Beras 10 kilo Tapi beras import Yang keduanya Beras tempatan 26 ringgit 10 kilo Tapi yang import Walaupun Yang Mohamad Sebut 32 Harga di pasaran 37 36 37 38 Dia ada 40 lebih Yang Mohamad Tengah orang kalang kabut Orang tengah panik Harga jadi macam ni Jadi Kalian Mohamad Tetapkan Harga Apa ni Beras import Tidak dinaikkan Akhir Yang kedua kali Tadi ada kawan sebut Pasal Jepun tadi Ada siapa sebut Jepun Silah angkat tangan Saya sebut nama tadi Contoh Jepun Saya lupa Rasa 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 sudah lari Ok Saya nak beritahu Jepun memberi Pelindungan Kepada berasnya Subsidi Dinaikkan Dijaga Harga dikontrol Itu sebab Jepun dapat Kontrol harga beras Dan beras Jepun pun Ok Ok lah Sedap-sedap Tapi Nak beritahu Jepun bagi Pelindungan Habis-habisan Subsidi Ditingkatkan Harga padi Harga lantai sekarang RM1,200 Campur subsidi RM500 RM1,700 Petani beritahu Kata dia Dia orang boleh dapat Sampai RM2,000 Sebab kelang bagi Kelang bagi Berarti dia akan Naikkan harga Yang keduanya Seperti Orang apa Duduk marah Jangan marah Di sanusi Lebih-lebih Dia sebut betul Kenapa timbangan Yang dibuat di Kelang-kelang ni Sama yang standard Kalau padi Yang boleh kita Percayai Ialah bila pergi ke Bernas Tetapi timbang Di tempat Kelang-kelang ni Mana kelang Nak ugi Timbangan Lebih kurang sama Banyak-banyak padi pun Banyak itulah Potongan Jadi Yang Mohd Kita carangkan Supaya Bahan import Tidak dinaikkan Dan Kita nak pastikan Supaya Kena ada Walaupun dijual Di gudang Beras 5 kilo ni Mesti dibuat Beras 10 kilo ni Mesti dibuat Siapa nak kontrol Saya minta Yang Mohd Kontrol Yang Mohd Buat pengakuasaan Supaya Pengampik ni Supaya Ataupun bernas Keluarkan beras 5 kilo Dan Saya nak beritahu Yang Mohd Keuntungan kita ni Ialah bagus satu Sebab berani Hanya bertahan 3 bulan Orang nak sorok Macam mana pun Tak boleh Dan akhir sekali Speaker Sebagai penggulungan Sebab speaker pagi ni Ini jangka panjang Yang Mohd Jangka panjang Jangka panjang Kita dah ceritakan Supaya harga lantai Dinaikkan kepada 1,500 Saksiri 500 2,000 Kalau bagi 200 Dia dapat 2,200 Saya minta Supaya ni jangka panjang Yang Mohd Apabila Manusia Berumur 60 tahun 70 tahun Dia dah Tak boleh Tak boleh Beranak lah Beranak yang tu Adalah Tapi Pada keseluruhan yang begitu Jadi tanah kita ni Sudah 60 tahun Digodam habis besan Dengan baja dan sebagainya Dan bila kita masuk ke bendang Tanah kita dah masuk Dekat Dekat paha Dulu dekat lutut Saya Ini menunjukkan bahawa Tanah ni telah digunakan Dengan teruknya Sampai sekarang nak buat 5 kali 2 tahun Jadi saya cadangkan Supaya Tanah ni Diberi kerehatan Ini jangka panjang Kerehatan 30 saat Terakhir Yes Yang terakhir Confirm Bagi kerehatan Yang Mohamad Selama 2 tahun Untuk membolehkan tanah ni Dipulihkan semula Dan ini telah penerbuat Di negara-negara lain Bila tanah ni dah kuat Dan utuh Sudah pasti kita akan tanam padi Hasilnya memuaskan Saya menyokong usul ni Tetapi Yang Mohamad Tengok balik Supaya Kawalan ni Jangan diserah Perang orang lain Subsidi Tak perlu Perang orang lain bagi subsidi Kerajaan bagi Harga Kerajaan kontrol Akhirnya beras Bukan barang Untuk diniagakan Terbuk Yang Mohamad Saya perkuatkan 37.2 ya Duduk Yang Mohamad